Yaudude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Illusion Atau sebuah visual yang dapat menipu mata kita. Mungkin yang ada di pikiran lu saat ini adalah ilusi optik. Tetapi visual art kali ini bukan benar-benar ilusi optik, melainkan artefak pixel. Ya, gue akan membuat visual art tentang portrait circular illusion, atau biasa disebut dengan Moir Pattern. Efek ilusi ini baru akan terlihat ketika adanya pergerakan. Simpelnya seperti scroll up atau scroll down. Oke, simak, Yaudude. Untuk model fotonya adalah seputar bintang film. Gue pilih berdasarkan Q&A yang gue post beberapa waktu lalu di Instagram. Dan inilah hasil teratas. Ini gue yang salah ngasih pertanyaan. Apa gimana? Kok jawabannya jadi begini? Pada sompak emang. Oke, langsung ke model yang pertama. For your information, dokumen ini berukuran 1080 x 1350 pixel, atau skala 4 banding 5. Oke, masukkan foto modelnya. Di sini udah ada model yang gue gak tau ini siapa. Pengarang komik one piece ya katanya. Ctrl T untuk sesuaikan ukurannya. Sepertinya gak usah. Gak apa-apa deh. Fokus ya pada. Pertama, gue akan membuat efek glowing pada modelnya. Duplikat 2 kali layer model dengan Ctrl J. Satu, dua. Gue ubah nama layernya menjadi A dan B. Sekarang aktif pada layer B. Lalu invert dengan Ctrl I. Ubah blending mode-nya ke Vivid Light. Sekarang klik Filter, Blur, Surface Blur. Radius 23 pixel, threshold 55. Oke. Sekarang gabungkan dengan layer A dengan Ctrl E. Layernya gue ubah menjadi hitam putih dengan Ctrl Shift U. Lalu aktif pada Brush Tool. Setting warna foreground menjadi abu-abu. Atau setting angka brightness ke 50%. Lalu brush area, background atau sisi luar dari si model. Sekarang klik Filter, Blur, Gaussian Blur. Atur radiusnya sekitar 9 sampai 13 pixel. Lalu oke, ubah blending mode-nya menjadi Overlay. Oke, setting-nya udah terlihat. Sekarang klik Adjustment Layer, Level. Dan clipping mask dengan layer di bawahnya. Atau gue beri nama Glowing. Klik dua kali pada Levels. Shadownya gue atur 135. Highlight-nya gue atur 150. Output Levels yang hitam gue atur 120. Sekarang ubah fotonya menjadi hitam putih dengan klik Adjustment Layer. Dan pilih Gradient Map. Deter di checklist agar gradasinya halus. Ubah preset-nya menjadi gradasi hitam putih. Pada Color Stop yang ini, gue ubah warnanya menjadi lebih Faded. Dengan Brightness sekitar 45%. Oke. Dan Color Stop yang kanan gue ubah Brightness sekitar 69. Oke, tutup panelnya. Sebelum ke tahap pembuatan lingkaran konsentris. Gue mau buat dulu titik point untuk ilusinya. Gue akan buat di mata. Tarik garis horizontal ke sini. Tarik garis vertikal ke sini. Sehingga titik fokus lingkarannya nanti di sini. Sekarang masuk ke tahap pembuatan lingkaran konsentris. Tekan Ctrl N untuk membuat dokumen baru. Ukuran dokumennya gue samakan dengan yang model. Color Mode-nya gue ubah menjadi Grayscale. Oke, Create. Sekarang ubah resolusinya menjadi lebih besar. Klik menu Image, Image Size. Gue ubah resolusinya menjadi 200. Oke, sekarang fill warna dasarnya menjadi putih dengan Ctrl Delete. Lalu klik Filter. Filter Gallery. Pada kategori Sketch, pilih Filter Half-Tone Pattern. Tipenya Circle. Bukan Dot atau Line ya. Tapi Circle. Size 4. Kontras 15. Sengaja kontras gue atur di angka kecil. Biar ada efek blur-nya. Yang nantinya bisa bebas mengatur ketebalan dan sharpness-nya menggunakan kurva. Oke, gue ubah namanya menjadi Circle. Sekarang tinggal klik and drop ke layer model dan sesuaikan lingkaran ke titik pusat ini. Sekarang gue mau tambah ketebalannya. Klik Adjustment Layer. Kurva. Klik Clipping Mask. Geser node hitam. Inputnya sekitar 169. Aktif kembali pada layer Circle. Klik kanan. Gue ubah layarnya menjadi Smart Object. Sekarang Rescale Ctrl T. Klik ikon rantai untuk mengunci skalanya. Dan gue perkecil sekitar 58%. Oke, ubah Blending Mode-nya menjadi Multiply. Nah, gue pengen efek glowing-nya lebih terlihat sedikit. Klik dua kali layer Circle pada Underlink Layer. Pisahkan node putih dengan tahan Alt, klik kiri. Yang kiri gue atur sekitar 175. Yang kanan gue atur sekitar 200. Iya, tipis-tipis aja. Sip. Zoom sekali. Efek ilusi selesai. Recap. Oh, efek lingkarannya gak mesti dimata kok. Misalnya pada model kedua ini. Fokus. Pertama, membuat dimensi atau depth pada modelnya. Lalu, dijadikan glowing dengan level. Diubah menjadi Black and White dengan Gradient Map. Terakhir, memasukkan lingkaran konsentrisnya. Oke? Sekali lagi deh. Wah, raja terakhir nih. Model ketiganya, Dwayne Johnson. Pertama, membuat dimensi atau depth pada modelnya. Lalu, dijadikan glowing dengan level. Diubah menjadi Black and White dengan Gradient Map. Terakhir, memasukkan lingkaran konsentrisnya. Nah, pada model Dwayne Johnson ini, kan botak. Jadi, kepalanya tidak begitu terlihat. Agar lebih kelihatan, yang harus lo ubah adalah layer Gradient Map-nya. Klik dua kali color stop yang di sebelah kiri. Turunkan brightness-nya. Gue atur menjadi 40%. Oke? Nah, sekarang wajah udah mulai terlihat. Tapi, jazz-nya jadi semakin pekat. Tambahkan adjustment layer. Level. Klik Clipping Mask. Geser note hitam atau output levels-nya, gue ubah menjadi 60. Sekarang aktif pada Brush Tool. Dengan warna foreground abu-abu. Brightness-nya 50%. Matikan sementara layer Circle. Dan sekarang aktif pada Thumbnail Masking Layer Level. Lalu brush area wajahnya. Sip. Aktifkan lagi layer Circle. Dan selesai. Oh, kemarin ada Saweria dari Luigi. Wah, teman-teman Rio tuh. Mantap bang. Semangat selalu. Tutorial dengan jokes-jokes receh cuma ada di channel ini. Tetap menghibur dan mengedukasi. Sayuh. Siap. Gue emang receh banget ya orangnya. Jadi kalau kadang absurd ya, bisa dimengerti ya. Terima kasih Sawerianya. Thanks udah support. Mantap. Sip. Sekian monitor ke-54 ini tentang cara membuat Portrait Circular Illusion atau Monial Pattern. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silahkan boleh tag akun nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan. Klik follow tuh sekalian. Nggak juga nggak apa-apa. Oke dude, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.